intinya disitu kita bangkrut semua nomor kontak aku diteror sama si tim Jol dari uang 1,3M posisi naik kan digolang dibuat kafe bles sama sekali gak ada assalamualaikum assalamualaikum maaf yang kabarnya tajahal balik lagi dengan saya Elsa Nyati di video kali ini di video kali ini kita mau sharing-sharing aja curhat-curhat pengalaman aku sewaktu pertama nikah sampai sekarang ini jadi mak waktu aku sama suami pertama nikah itu ya lika-liku lika-liku ekonominya itu benar-benar naik turun jadi gini di video sebelumnya kan aku pernah ada bikin video tentang buka kafe bangkrut ya jadi awal nikahnya itu 2016 terus aku ngajuin persyaratan kan kalau suami harus masuk ke Islam terus aku gak mau balik ke Taiwan aku pengen hidup di Indonesia nah suami bilang gak masalah dia bisa ngatur semuanya gitu jadi nikah di bulan Desember ya Desember terus Februari suami mengajukan mengundurkan diri dari kantornya mengundurkan diri terus langsung ke Indonesia Indonesia aduh Jalanto berisik nah ke Indonesia terus suami kan bawa uang nih buat persiapan bisnis yang dia tuju yaitu buka kafe kan dia bawa lah 1,3 M ya ini bukan maksud buat apa namanya apa rane jadi jawa bukan bermaksud buat apa pamer atau gimana ini story aku jelasin story perjalanan kita nah dari awal nikah gitu ya nah terus 1,3 M itu yang pegang aku dari orang tua orang tua aku ya nyaranin beliin tanah sebagian atau beliin rumah sebagian yang mana ada tabungan lah invest gitu lah ya tapi karena berhubung itu uang dari suami aku yang mana aku tuh gak berhak buat memakai uang tersebut ya maksudnya apa yang aku pakai itu harus dengan persetujuan suami juga walaupun uangnya di aku aku bilang lah ke suami mama papa nyaranin kayak gini buat beli tanah atau beli sawah atau beli rumah gitu sebagian buat tabungan gitu suami bilang ah itu mah nanti sekarang uang yang kita pegang ini harus kita kelola atur gimana caranya bisa narik uang lagi bisa memperbesar nominalnya lagi gitu itu kan harapan kita ya nah kalau buat beli tanah sawah itu katanya itu tuh invest itu tuh buat jangka panjang yang mana walaupun sawah itu kan menghasilkan juga tapi itu lambat menurut suami itu pemikirannya gitu itu tuh lambat karena dalam setahun kan paling 3-4 kali panen ya gitu ya jadi oke lah karena itu uang suami aku setuju oke terserah kamu kita cuma ngasih saran selebihnya itu kamu yang memutuskan aku bilang gitu kan nah terus rumah pun kita gak beli sawah pun gak beli intinya uang 1,3M itu habis ya maya tanpa ada sisa sedikit pun cuma nempel di 2 motor 3 eh ya 2 yang 1 di Jakarta yang 1 di Indramayu nah dua-duanya ini kita beli motor second ya maya bukan kredit bukan baru gitu tapi second-second tahun muda gitu yang mana lumayan kan harganya barang masih baru barang masih muda terus harganya pun lebih murah kan kita tuh selalu gitu mikirnya daripada kita kredit atau beli yang masih baru itu kan perbedaan harganya jauh jadi kita lebih mending beli yang second tapi tahunnya muda gitu harganya kan lumayan nah itu juga trik buat seanggaknya memperhemat keuangan kita ya eh motor yang di Jakarta kan itu hilang dihipnotis karyawan katanya ngakunya dihipnotis intinya hilang lah motor tuh ya sisa satu motor lagi kan di Indramayu nah satu motor yang di Indramayu itu aku jual ke orang tua aku buat nambahin modal sama buat kebutuhan makan sehari-hari gitu ya oke lanjut eh jadi intinya disitu kita bangkrut suami pindah ke Surabaya kan kerja di perusahaan Taiwan yang ada di Surabaya itu pemiliknya orang Taiwan digaji 70 ribu anti satu bulannya itu kalau dirupiahkan itu nyampe 35 juta sampai 40 jutaan nah nah berawal dari situ suami ini tiap bulan gaji segitu ya tapi jatah aku itu cuma 4 juta yang mana 4 juta buat kebutuhan sehari-hari buat listriknya aja itu 150 itu cuma satu minggu kalau gak salah listrik yang kita tinggali rumah yang kita tinggali belum lagi ini dan itu sebenarnya gak cukup aku selalu bilang ini gak cukup kata aku uang 4 juta gak cukup suami selalu bilang yaudah katanya kamu buat pembukuannya katanya gitu aku tuh disitu posisi punya anak kecil juga waktu dia masih kecil aku tuh repot gitu masih ngurusin cafe juga bahkan dari jauh aku di Surabaya cafe di Jakarta aku masih aku yang ngendel kadang ada masalah ada aja tiap hari yang namanya masalah beneran di cafe itu ada aja aku sampe pusing belum lagi yang namanya pemasukan cafe itu sama pengeluarannya gak seimbang tambah lagi suami jatah aku cuma 4 juta nah lebih hanya itu dia mau gak mau dia juga harus nabung gitu karena ada sebagian uang yang itu tuh uangnya orang tuanya sebenarnya sih uangnya dia cuman orang tuanya itu membiasakan apa yang kamu pakai dari orang tua itu harus dipulangkan biar suami tuh punya rasa tanggung jawab gitu gak main pakai-pakai aja uang tuh gitu walaupun nantinya kalaupun orang tuanya udah gak ada itu uang itu ya punyanya suami gitu tapi seenggaknya jadi suami punya kewajiban buat membalikan uang sebagian dari 1,3M ini ya ke orang tuanya jadi lebihan gajinya suami itu di transfer lah ke Taiwan nah dari situ juga aku tuh ya terjerumus yang namanya pinjol pinjaman online yang mana uang harian aku itu buat kehidupan sehari-hari gak cukup kadang pakai uang cafe dimana kadang juga uang cafe itu perlu belanja banyak uangnya gak ada gitu aku tuh males gitu ngobrolin keuangan sama suami karena yang mana tuh debat panjang gitu iya jadi debat panjang debat panjangnya itu bukan berantem ya maksudnya kita tuh ya adu argumen gitu aku tuh aku yakin sebagian mama juga sama kita pasti males buat debat panjang untuk ngobrolin masalah uang gitu ya walaupun kadang kadang sesekali kalaupun debat gitu ya suami tetep ngasih gitu ke aku tapi yang mana aku udah terjerumus pinjol intinya ya aku mau cerita ini sisi sisi terpuruknya aku biar kalian yang lagi ngerasain kurang mujur di posisi yang lagi gak enak gitu semoga bisa ngambil sisi positif sisi positif dari cerita ini aku udah terjerumus kan dari 10 pinjol itu yang mana gali lubang tutup lubang ada yang 2 minggu sekali ada yang seminggu sekali ada nah terus intinya aku tuh hampir 2 tahun terjerumus itu hampir 2 tahun kayaknya kalau gak salah sampai akhirnya intinya ya dimana suami gak betah kerja di Surabaya itu cuma kuat 7 bulanan kalau gak salah 7 apa 10 gitu lah terus aku balik ke Indramayu suami balik ke Taiwan oke berjalannya waktu sampai akhirnya sekitar 6 bulanan di Indramayu aku tuh udah gak kuat yang namanya gali lubang tutup lubang sama keadaan itu gitu ya yang mana suami juga masih cari kerja di Taiwan itu tapi tetep tiap bulan dia transfer aku kadang 6 juta kadang 8 juta tapi yang mana uang 8 juta itu buat 10 pinjol kebayang kan 10 pinjol kalau ditotalin kalau aku lunasin itu ya kayaknya kalau gak salah 16 juta apa 18 jutaan gitu nah dimana aku tuh aku mikirnya aku gak usah ngasih tau ke suami yang mana ini aku yang buat ya aku juga yang harus bisa mengatasinya gitu aku pengen satu demi satu aku lunasin si pinjol ini dan tanpa pinjam lagi ya oke bener satu 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 aku lunasin sampai pernah ada satu pinjol yang aku tuh bayar kurangnya itu cuman semisal ya dua juta dua juta lima ratus sepuluh ribu misal aku bayar dua juta lima ratus aja sepuluh ribunya gak aku bayar sepuluh ribu doang loh mak aku sampai diteror dianggapnya aku gak bayar sampai semua nomor kontak aku diteror sama si pinjol terus itu tuh bener-bener memalukan banget maksudnya aku ngeselin banget sepuluh ribu dia neror semua nomor kontak aku aku tuh bener-bener gak habis pikir sama dep kolektor itu tapi alhamdulillah ya semua kejadian yang gak enak itu pasti ada hikmahnya ya ada buahnya gitu yang mana dari kejadian tersebut aku tuh udah bulat udah tekat buat no pinjol aku pengen ngelunasin semuanya dari situ juga aku mulai terbuka sama suaminya aku ceritain semuanya kenapa aku bisa terjerumus pinjol apa dari awal-awal gitu aku ceritain semua ke suami sampai alhamdulillah akhirnya suami ngerti gitu ya posisi aku yang mumat gitu ya akhirnya suami itu ngelunasin semua pinjol aku gitu semuanya dilunasin dan alhamdulillah aku gak pinjem lagi sama pinjol sampai pokoknya gak udah beli mendalik buat temen-temen yang belum minjol gitu ya jangan nyoba-nyoba minjol kebayang gak sih posisi kalau kalian nomor kontak kalian itu disadat terus diterorin sama dep kolektor bilang kalau atas nama kita itu belum bayar gini-gini-gini ya tuh kayak contohnya aku tadi itu cuman kurang 10 ribu aku pikir aku udah pake pinjol ini tuh udah banyak banget udah udah hampir 2 tahun kan bunganya itu per 2 minggu itu ya 400 ribu 410 ribu lebih 410 ribu lebih lah coba dihitung aja yang 1 bulan aja itu 800 ribu lebih kan jadi aku pikir 10 ribu ini loh sampai diteror kan gila banget itu pinjol aku harap tuh kolektor dapet hidayah oke lanjut ceritanya dimana disitu juga waktu aku di Indramayo itu aku juga dipandang sebelah mata sama aku gak usah sebutin intinya adalah yang ngejek aku secara terang-terangan face to face gitu yang mana intinya aku diketawain sama itu ya katanya katanya nikah sama orang Taiwan tapi motornya butut katanya ya motor aku tuh butut jadi motor aku butut itu aku beli seakan yang tahunnya udah 4 tahun apa 4 tahun tua kayaknya gitu lah intinya ya beli seakan cuma 9 juta jadi daripada kita kredit-kredit kan pusing mikirin tiap bulannya ataupun malah bahkan yang ada kita tuh kredit kalau di total kan bisa double kan duitnya kalau buat beli cash itu kan bisa nyampe 2 harga motor gitu kan jadi sayang banget jadi aku tuh selalu lari yang ke second gitu nah gitu ya diketawain katanya suami orang Taiwan katanya motornya jelek butut kalau dibandingin sama motor bapaknya katanya masih bagusan motor bapaknya katanya motor bapak aku aku ya aku disitu ya aku senyum-senyum aja aku bercandain aja gak apa-apa ya intinya dia disitu meninggikan diri dia sendiri dan menjelekan aku bukan menjelekan sih jadi memandang aku sebelah mata ya ngetawain gitulah gak tau dia serius atau bercanda tapi semua yang dia ucapin itu emang realita yang sedang terjadi di aku sampai aku tuh pulang nangis aku tuh nangis bener-bener nangis sedih gitu sambil ceritakan mama aku karena kebayang kan psikolog kita di posisi bangker tuh gimana sih rasanya mah apalagi ada yang ngeceh gitu kan ngeceh ngeceh itu ngejek ya ngejek gitu ya ngejek kita mandang kita sebelah mata ya pastikan mental kita tuh down ya kan nangis gitu terus singkat cerita lah intinya Alhamdulillah berjalannya waktu suami udah ketemu kerjaan yang baik disini terus aku juga udah mulai proses lagi kan untuk dokumen aku untuk menuju ke Taiwan untuk hidup di Taiwan gitu karena aku udah berubah pikiran karena kita selalu jatuh-jatuh lagi di Indonesia jadi aku udah lah aku putih sini aku ikut suami ke Taiwan sampai akhirnya aku ke Taiwan yang seperti kalian lihat ini kayak gini kehidupan aku udah lumayan lebih baik gitu ya tabungan pun tabungan pun ya gak banyak tapi ya ada gitu terus kita mau makan apa aja bisa beli walaupun sebelumnya kita pernah ngerasain yang namanya gak kuat beli beras gak kuat beli minyak gak kuat beli sampo sampai nyampoin anak itu pakai sabun orang dewasa itu pun sisaan sisa sedikit terus Alhamdulillah diberikan rejeki lebih kuat beli mobil buat di Indramayu buat anak aku yang pertama buat bolak-balik kalau ke pondok gitu kan enak kalau pakai mobil gak kepanasan gak kehujanan mau gimana lagi ya itu bentuk rasa perhatian kita cuma bisa ngasih ke situ karena kita tinggal jauh-jauhan jadi ya cuma sekadar itu perhatian bentuk perhatian aku ke anak sama suami suami sih suami sih yang intinya apa namanya setuju buat beli mobil taruh di Indonesia gitu intinya gitu nah jadi disini kesimpulannya kesimpulannya aku tuh sampai di posisi sekarang pun aku jangan sampai aku tuh menghina gitu menghina orang yang kurang beruntung dalam segi ekonomi ya misalnya menertawakan orang-orang yang kurang beruntung gitu apaan motornya butuh aku cari temen enggak lihat dari segi dia sama enggak sih levelnya sama aku enggak aku malah bahkan yang penting itu dia itu baik gitu dia itu ya enak jadi temen gitu aku pilihnya kayak gitu aja ya gitu mak jadi intinya kita jangan sampai menertawakan orang lain yang kurang beruntung atau yang ada di bawah kita kalian harus bayangin kalau posisi kita di bawah dia maksudnya seperti dia itu kurang beruntung seperti itu mampu enggak kamu gitu tetap stay tetap santai tetap sehat tetap menikmati hidup mampu enggak kamu aku sih mikirnya gitu ya jadi aku tuh nah udah bilang dalik aku tuh enggak sampai maksudnya jangan sampai melakukan hal tersebut gitu menghina atau menertawakan orang-orang yang kurang mampu dalam segi ekonomi karena semuanya ini tuh kehidupan ini kehidupan ini kan berputar kayak roda ya kemarin aku susah dari uang 1,3M posisi naik kan digolang dibuat cafe bersama sekali enggak ada sampai akhirnya terjebak pinjol sampai pelan-pelan pelan-pelan sekarang naik lebih lebih nyaman posisinya bisa dibilang lebih beruntung lebih mujur kita enggak pernah tahu kedepannya kita tuh seperti apa jadi ya intinya intinya gini lah dalam satu malam itu kemungkinan bisa terjadi yang miskin bisa mendadak menjadi kaya yang kaya bisa mendadak jadi miskin jadi kita itu enggak boleh bangga dengan posisi kita sekarang oh saya sedang kaya terus lepas kontrol menertawakan orang yang lebih sulit semuanya itu berputar jadi kita harus benar-benar jangan sampai lupa diri gitu di posisi kalaupun sedang di posisi di atas itu jangan sampai lupa diri sampai mengejek orang yang kurang mampu tuh patokannya ya jangan sampai kena tulah omongan sendiri tuh sampai mertua cowok aku pun papa mertua aku ya gitu papa mertua aku pun sampai makanya setiap konian itu setiap konian itu lebaran cinah ya ngasih hongpau ke aku 1200 kalau dirupiahin ya 1200 dolar kalau dirupiahin itu 18 juta apa ya ya sekitar segitulah terus maksud dia itu ya gitu kasian ke aku gitu nikah sama orang taiwan sama beda negara gitu jauh dari orang tua dia tuh ngerasa anaknya itu bukan siapa-siapa gitu jadi dia membantu aku nyenang-nyenang aku ya dari hal tersebut gitu semoga dimengerti oke lah video kali ini sekian dulu sharing-sharing curhat-curhat emak-emak ya jadi ini tuh aku emang pengen banget cerita kayak gini masa-masa sulit aku masa-masa terpuruk aku buat nyemangatin emak-emak yang lagi down perekonomiannya lagi gak stabil gitu tetap semangat ya Maya inget waktu susah itu waktu bangkrut itu aku cuman aku ada rasa syukur di hati aku yang mana Alhamdulillah aku anak dan suamiku gak gila gak sakit intinya sehat jasmani dan rohani gitu itu perlu banget kita syukuri ya bukan uang yang nomor satu tapi kesehatan jasmani dan rohani yang nomor satu itu saat badan kita sehat jasmani rohani kita sehat itu uang bisa kita carikan nah saat kita susah itu syukuri apa yang ada nah jadi rasa syukur tersebut lah yang bikin kita tenang ya bikin kita tenang damai berdamai dengan keadaan gitu jadi ya gitu intinya harus punya rasa syukur ya biar kita kuat menghadapi hari demi hari itu bisa menikmati waktu demi waktu gitu ya terus satu lagi pesan aku selagi suami kamu setia selagi suami kamu itu tetap punya kemauan buat berusaha kerja gitu ya walaupun ibaratnya rejakinya nih belum nemu maksudnya belum nemu rejaki yang lebih bisa beli ini bisa beli itu tapi selagi suami kamu setia selagi suami kamu itu tetap berusaha buat nyenangin kamu kita harus tetap saling bergandengan tangan gitu ya saling menguatkan satu sama lain itu juga yang aku lakuin waktu aku sama suami di masa kemarin itu salah satu cara kita buat bisa berjuang sama-sama gitu nah kayak sekarang aku nemuin titik dimana aku dan suami nyaman gitu ya kita kedepannya juga gak pernah tau yang penting kita selalu berbuat baik ya kurang dan lebihnya seperti itu aja lah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video semoga dimengerti ya selamat